Hashtag Razor Kraken mengeluarkan versi terbarunya. Hai guys, kembali lagi di channel Youtubenya Enthusiast Zone ID. Kenalin, gue Zilin, gue dari Management Science Indo. Hari ini kita mau sama-sama unboxing dan quick review dari produk yang kita mau lihat hari ini, yaitu Kraken versi 2019. So, aku ini juga girl gamer, jadi aku main beberapa permainan, ada yang di PC, ada yang di handphone juga. Nah, terkadang tuh kalau kita pakai headset-headset, kayak aku dulu pakai headset yang lain, brand lain, itu tuh rasanya berat, terus kupingnya tuh kayak panas banget gitu loh, kayak pengep. Oke, ini ada seri baru dari Kraken, kita mau lihat isinya langsung ya. Kita langsung bahas aja mulai dari boxnya, guys. Nah, seperti yang kalian lihat, boxnya ini perpaduan antara warna hitam dan warna hijau, yaitu khas Razor banget. Di sini ada logonya juga Razor. Dan ini bener-bener boxnya tuh sophisticated banget desainnya, jadi ya bukan ece-ece lah, keren. Mulai dari bagian depannya, kita bisa lihat ini ada nama produknya, yaitu Razor Kraken. Selanjutnya juga ini ada foto produknya, guys, jadi kalian bisa lihat lah kira-kira dalamnya bagaimana. Keren banget kan desainnya, ada logonya juga, dan juga di boxnya juga seperti kalian lihat, ada logo Razor yang khas banget. Di sini juga ada fitur terbarunya dari Razor Kraken ini, yaitu Oval Cooling Gel Ear Cushion. Di sini juga ada hologram, ini adalah hologram techno solution yang kalian bisa lihat, dan itu tuh tanda kalau barang yang kalian beli ini ori, karena techno solution ini adalah satu-satunya distributor yang ada di Indonesia. Next, kita bisa lihat di atasnya ada cantolannya, guys. Nih, seru banget kan, itu bisa buat kalian tenteng-tenteng, atau kalau kalian mau pajang, dengan bangga ini di kamar kalian, kalian bisa langsung cantolin aja deh. Nah, sekarang kita lihat bagian bawahnya ya. Untuk di bawahnya itu ada package contents, ada technical specification, keterangan-keterangan tentang produk ini, dan juga ada barcode untuk kalian claim warranty-nya, ada juga barcode yang berisikan nomor seri. Dan untuk di bagian belakangnya, ini ada penjelasan mengenai elemen-elemen apa aja yang ada di headset ini. Yang pertama itu ada cooling gel invious oval ear cushion, nah itu tuh yang untuk di-cuping gitu kali ya. Nah, untuk selanjutnya ada bauxite aluminium frame with thicker padding, itu untuk bagian atasnya. Dan selanjutnya ada custom tune 50mm drivers, lalu ada retractable undirectional microphone, dan yang terakhir ada hidden indented eyewear channels. Kita telah lihat boxnya, yuk kita lihat dalamnya. Kita buka ya guys, kira-kira dalamnya seindah apa. Keren banget nih guys, bukanya aja tuh gak biasa banget, luar biasa ini boxnya. Wow! Di sini juga ada kayak foam gitu guys, jadi kayak bener-bener ngejaga produknya, biar aman, biar gak kegentus-gentus gitu guys, kalau kalian bawa. Ya, bisa kalian langsung lihat, ini ada produknya, ada headsetnya. Nah, nih guys, kita lihat ya produknya, keren banget. Wow! Ini enteng loh guys, kayaknya bakal enak deh kalau dipakai. Ini juga ada kabel-kabelnya. Put that aside. Dan selanjutnya, ini ada bukunya guys. Kita buka juga ya. Ini ada kayak surat gitu dari co-founder dan CEO-nya. Selanjutnya, ada juga... Kita lihat isi bukunya. Oh, ini tentang kayak panduan-panduan gimana kalian cara pakenya. Abis itu, ada stiker-nya juga guys. Keren banget kan? Nah, udah deh. Isinya itu doang guys. Cuma ada isi produknya sama tadi buku tentang spesifikasinya. Tapi untuk dari segi packaging yang walaupun isinya simple ya. Ini aku suka banget tempatnya. Bener-bener aman deh buat produknya. Ciri khas banget ya kalau misalnya head side razor tuh emang kayak gede-gede gini. Tapi jangan khawatir guys. Ini tuh enteng ya. Jadi kayak bener-bener enteng banget. Bahkan untuk grill gamer tuh ini udah pasti enteng. Nah, ini ada ear cup-nya. Ini empuk banget guys. Kayak squishy. Lucu banget. Ini juga dingin guys. Adem. Jadi bikin kuping kalian gak pengep atau kepanasan. Aku coba pake ya. Bener-bener ngepas banget sama kuping gitu loh. Empuk. Gak berat. Dan gak sakit. Oh, ini guys yang bikin gak sakit. Ininya tuh atasnya kayak ada busa foam-nya gitu loh. Jadi bener-bener gak sakit deh. Bener-bener kayak gak ketekan gitu. Nah, ini juga di bagian atasnya di headband-nya ada tulisan razor. Di sampingnya kita bisa lihat ada logo razor-nya juga. Tapi ini belum chroma ya guys. Jadi belum nyala gitu. Selanjutnya ininya juga adjustable. Jadi kalian bisa stretch. Kalau misalnya jaraknya jauh gitu. Kita bisa masukin lagi. Nah, di bagian depannya juga bisa kita lihat. Ini ada microphone guys. Jadi mikrofonnya bisa dimasukin. Bisa dikeluarin gini. Bisa di-band juga guys. Bisa di belok-belokin gini. Biar nyaman. Senyamannya kalian. Terus selanjutnya. Di sini juga ada kabel. Kabelnya ini tebel banget guys. Jadi tuh kayak ada lapisan kainnya. Jadi ini gak gampang putus sih setahu aku. Nah, selanjutnya juga ini ada kabel. Ini namanya jack V2. Nah, aku pengen jelasin nih guys. Ini ada kabel satu lagi tadi dalam box-nya. Jadi kalau kalian mau main di PC. Ini ada kayak gini. Ini buat dicolokin ke PC-nya. Ini untuk microphone sama untuk audionya. Nah, gunanya ini yang tadi V2 ini. Ini tuh buat dicolokin ke sini. Kalau kalian mau main game di PC kayak gini. Nah, jadi ntar yang ininya tinggal dicolokin ke PC kalian. Sedangkan kalau kalian adalah mobile player. Ini bisa langsung dicolokin ke handphone. Ke tempat yang biasa kalian colokin hands-free atau yang ini ya. Nah, setelah liat produknya. Yuk kita sama-sama cobain kualitas suaranya. Bagus atau enggak ya? Wah. Ternyata beda loh guys. Dengerin lagu pake headset Kraken ini dibanding headset-head lain. Terus lagu yang aku denger ini. Ada bassnya gitu loh. Terus kalau dengerin lagu ngebass pake headset ini tuh bener-bener gak rusuk kuping. Dan bener-bener enteng. Dan satu lagi guys. Bener-bener deh cooling gelnya itu. Waduh. Kalian harus coba sendiri. Ini empuk banget. Terus enggak bikin kuping sakit dan enggak bikin panas kupingnya. Ada sensasi dingin ini gitu guys. Bener-bener kalian harus coba. Dan headset Razer Kraken ini dijual dengan harga Rp 1.350.000 saja guys. Nah, memang sih harganya agak tinggi ya. Tapi menurut aku worth it banget guys. Kenapa? Karena dibanding kalian beli headset-headset yang harganya murah atau murah banget kayak gitu. Mendingan kalian langsung beli yang ini yang agak pricey tapi berkualitas. Tapi dibanding kalian harus double invest untuk sebuah headset. Mendingan kalian langsung beli yang terbaik. Nah, overall dari packagingnya, dari produknya, dan dari kualitas penggunaannya, dari build quality-nya juga. Aku bener-bener suka sama headset ini. Dan aku bener-bener saranin kalian untuk beli juga dan cobain pake. Oke, itu aja unboxing dan quick review dari Razer Kraken ini. Dan buat kalian-kalian yang punya kritik, saran, atau komentar mengenai Razer Kraken ini. Atau bahkan mau minta aku untuk review barang lain, boleh langsung komen di kolom komentar di bawah ya guys. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Biar channel ini bisa bikin video-video seperti ini lagi. Thank you. Terima kasih telah menonton!